Halo sahabat Golan, terima kasih sudah bergabung di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nenggolan. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat report atau laporan dari transaksi yang sudah ada. Nah transaksi yang sudah ada itu artinya adalah yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi nanti dari transaksi itu dari tabel transaksi seperti ini misalnya nih ada pesanan yang kemarin ya yang kita konten kemarin. Ini ada beberapa pesanan ini bagaimana mereport ini menjadi sebuah laporan nanti berbentuk PDF gitu ya. Dan laporannya itu sesuai dengan permintaan sih misalnya pimpinannya ataupun nanti kepalanya ataupun nanti bosnya gitu ya. Oke itu akan kita buat kali ini. Jangan lupa sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Sehingga nanti video ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain. Dukung saya untuk membangun konten ini ya. Terima kasih. Oke sahabat Golan kita buat dulu yang pertama adalah ada tombol ini ya. Ada menu laporan pesanan. Jadi nanti ini semuanya sudah kita buatkan masternya transaksinya juga sudah selesai. Nanti kita klik laporan pesanan. Oke ya. Nah kita buat bentuknya seperti ini. Ada data pesanan, periode tanggal, sampan dengan. Nah disini nanti kita pilih tanggalnya. Contoh seperti ini. Nah disini ada muncul di tanggal tersebut gitu ya. Contoh kita pilih tanggal 1 Juli sampai tanggal 28 hari ini ya. Nah kita tampilkan terus maka akan muncul disini nih. Periode tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Dan ada isinya. Ini bookingan kita yang di tanggal itu gitu. Oke jadi sudah masuk seperti ini. Baru nanti kita lakukan apa? Cetak laporan gitu. Nah ini bisa juga nanti per hari. Misal disini adalah tanggal 28 atau tanggal 14 nih ya. Kita pilih misalnya tanggal 14. Disini tanggal 14. Kita tampilkan. Maka yang muncul hanya satu ya. Oke. Nah inilah yang kita cetak nantinya. Oke ya. Ketika kita cetak maka dia berbentuk cetakan. Nah nanti akan cetakannya akan kita lanjut. Kita bahas dulu yang pertama adalah bagaimana membuat laporan pemesanan seperti ini gitu ya. Oke. Yang pertama adalah kita masuk ke kodingan tadi. Kodingan kita yang sebelumnya ya. Jangan lupa di admin ini. Tambahkan yang namanya modul laporan ya. Modul laporan isinya nanti adalah laporan view. Oke. Ini sebentar saya. Coba remove dulu. Dia repress ya. Biar repress. Oke. Modul. Jadi ada modul laporan. Modul laporan di admin ya. Admin ada modul laporan ya. Ini ya. Ada laporan view sama cetak view. Laporan view itu yang tadi. Yang tampilan ini. Ini ya. Tampilan ini. Sedangkan untuk cetak adalah ini nanti. Oke ya. Nanti akan kita buat untuk cetak. Kita lihat dulu. Untuk membuat tampilannya. Nah ini nomor pesanan. Tanggal pesanan. Nama member. Metode bayar. Status bayar. Total bayar. Ini tergantung dari permintaannya. Nanti ya. Bisa juga disesuaikan. Misalnya disini ada. Setelah tanggal pemesanan ada. Misalnya tanggal pakai. Tanggal kembali. Jam pakai. Jam kembali gitu ya. Tergantung. Ini contoh saja saya buatkan. Nanti itu. Hanya penambahan atribut saja. Dan ini bisa digunakan juga. Contoh ini. Ke konsep yang lain. Ke transaksi yang lain. Seperti penjualan. Atau misalnya peminjaman. Koperasi dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan konsepnya. Oke. Kita coba lihat scriptnya. Untuk. Laporan view ya. Ini laporan view tadi. Oke ya. Nah disini kita buatkan ada. Sebuah. Variable. Beberapa variable. Ada variable. SQL periode. Nanti untuk membuat SQL nya gitu ya. SQL periode ini nanti untuk membuatkan. Antara tanggal awal pesan. Dan tanggal. Durasi tadi ya. Durasi setaknya. Jadi nanti seperti ini. Untuk membuat ini. Periode tanggal sekian. Sampai tanggal sekian. Jadi kita buatkan nanti ada. Mulai dan. Akhirnya sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya SQL periode. Nanti akan saya tunjukkan SQL periode. Di mana disini ya. URA. Tanggal pesanan. Oke ya. Bad when. Berarti dimulai dari. Tanggal awal. Nanti kita buatkan ada variable tanggal awal. Sini tanggal akhir. Tanggal akhir juga gitu. Jadi nanti dipilih gitu ya. Nah. Ada juga nanti awal tanggal sama akhir tanggal. Ini buat apa? Ketika misalnya. Contoh. Tidak dipilih gitu ya. Berarti ketika belum melakukan pemilihan. Berarti dia dimulai dari tanggal 1. Sampai nanti tanggal sekarang gitu. Oke ya. Nah ini adalah. Bad when-nya dimulai awal tanggal. Dan diakhiri dengan akhir tanggal. Jadi otomatis dia. Jadi tanggal 1 sampai tanggal. Sekarang gitu ya. Nah itu kalau misalnya nanti belum. Dipilih tanggalnya. Nah ini adalah. Ada variable tadi ini. Fungsinya lah untuk membantu. Settingan. Periode-periode nya. Nah kita buatkan lah. Tampilan seperti ini. Ini main kelasnya. Ini. Untuk. Kelasnya. Boleh nanti dipakai. Boleh juga enggak gitu ya. Ini karena. Dari template. Jadi ada seperti ini. Kalau dihapus juga enggak masalah. Gitu ya. Tapi karena di template nya. Pakai kelas ini saya. Jadi saya pakai. Gitu ya. Oke. Kita buatkan. Formatnya data pesanan. Periode tanggal. Oke. Tanggal awal. Sampai dengan tanggal akhir. Oke. Nah. Di sini. Tanggal ini. Kita buatkan ada bentuk form ya. Di sini ya. Oke. Targetnya. Metodnya adalah post. Dikirim nanti. Karena nanti. Dikirim ke sini. Nanti. Ke atas tadi. Oke. Tanggalnya. Oke. Kita lihat. Targetnya self. Oke. Oke. Kita buatkan input tanggal awal. Input tanggal. Akhir. Echo nya adalah dari awal tanggal dan. Akhir tanggal. Oke ya. Berarti. Ini ada tombol. Tampilkan. Nah. Berarti inilah untuk membuat. Tampilan yang ini ya. Untuk membuat yang ini. Ini dalam form. Tampilkan tadi. Jadi ketika kita pilih. Ini kan formnya tadi ya. Tanggal 1 sampai tanggal misalnya 14 tadi. Kita tampilkan. Maka muncul yang ini. Ya gitu ya. Tapi kalau. Kita pilih misalnya tanggal 1. Sampai tanggal 28. Tampilkan muncul ini. Gitu ya. Nah itu. Tampilkan muncul ini. Nah itu berarti butuh. Form action tadi ya. Oke. Nah. Nama buttonnya adalah button tampil. Oke tadi ya. Button tampil itu adalah ini. Is set. Button tampil adalah. Tanggal awal. Di setting adalah tanggal awalnya. Oke ya. Dimulai dari tanggal 1. Tanggal akhir. Di setting adalah tanggal akhir. Yang dari date. Oke ya. Sedangkan SQL periodenya adalah. Wear. Nih. Wear ini. A tanggal. Pesan bad wear. Ini dari mana? A tanggal ini ya. Wearnya ya. Karena kita mainkan nanti SQLnya adalah seperti ini. Di SQLnya nanti adalah saya buat. Select A bintang. Oke ya. Ini menampilkan semua yang ada di pesanan. Pesanan itu adalah A. Nama member B. Berarti inilah table member. Com. Ini kan biasanya wear gitu ya. Biasanya langsung wear. Gitu kan. Tapi wearnya itu saya buatkan di. Ininya. Untuk menampung. Tanggal awal. Ini wear. Ini kan SQL periodenya. Berarti saya singkat di sini adalah. Wear. Tanggal pesanan. Between. Between. Tanggal awal. And. Tanggal akhir. Oke ya. Berarti itu. Kita buatkan ke sini gitu ya. Kita panggil aja periodenya. Berarti periodenya adalah mengwakili wear tadi. Wear. Tanggal pesanan. Between. Tanggal awal. Dan tanggal. Akhir tadi. End. Kode member. Sama dengan kode member artinya. Untuk menampilkan nama member di sini. Berarti. Kita ambil dari tabel member ya. Dimana A itu adalah dari pesanan. Kode member di pesanan. Dan harus sama dengan kode member di member. Maka muncul nanti adalah kita bisa panggil nama member gitu ya. Oke ya. Kita lihat di sini adalah. Kode. Ini adalah. Nomor transaksi. Oh ya. Ini salah nih. Kode adalah kode pesanan. Oke ya. Ini lakukan perulangan. Dan lakukan kode sama dengan. Di sini kode adalah kode pesanan. Oke ya. Sebenarnya ini gak dipakai ya. Ini gak dipakai nih. Jauh saja. Gak dipakai. Oke. Nah ini. Kita panggil nomor. Kode pesanan. Sesuai dengan. Atributnya ya. Tanggal pesan. Nama member. Yang di sini tadi. Metode bayar. Status bayar. Dan total. Bayar gitu ya. Nah. Ini nanti. Buatkan terus berurut. Nomor plus-plus gitu ya. Nah. Lanjut. Nanti kita lakukan apa. Ada tombol cetak ya. Kita tarikan. Berarti di sini nanti kita cetak. Ke cetak tadi. Dari tanggal awal. Dan. Di sini ada dua ini. Dua ID. Tanggal awal. Dan tanggal akhir. Targetnya nanti adalah blank. Artinya dia membuka layar baru. Dan dia. Mengklik tombol cetak laporan tadi. Berarti ini. Untuk menampilkan yang. Ini. Menampilkan yang ini. Cetak laporan gitu ya. Oke. Itu mungkin untuk. Listing daripada. Laporan view. Oke ya. Kita lanjut. Ke. Script. Untuk membuat. Cetaknya. Gitu ya. Oke. Untuk. Script cetaknya. Kita tambahkan di modul laporan tadi ya. Seperti ini. Sebenarnya cetak ini hampir sama dengan. Tampilan. Laporan view tadi ya. Cuman. Ininya sama nih. Oke ya. Oke. Cuman yang membedakan adalah. Kita bentuk dalam bentuk. Bisa dicetak. Gitu ya. Yang kedua. Tampilannya kita sesuaikan. Seperti. Tampilan. Cetakan gitu ya. Laporan. Nah. Kita lihat dulu. Contohnya. Ini tadi kita pilih. Misalnya adalah. Tanggal. Sat. Tanggal 14. 14 lah gitu ya. 14 sampai 14. Ini harian contohnya. Kita tampilkan. Maka dia muncul satu doang ya. Nah. Ketika kita cetak. Nah. Seperti ini. Maka dia berbentuk nanti. Print. Nanti dia satu. Di sini booking. Nah. Ini pesanan periode 14 sampai 14. Ini ada setingkat tanggal nanti. Oke. Ini status bayarnya satu. Dan. Harganya. Totalnya sekian. Gitu ya. Ini kalau satu. Nah. Kita coba kalau banyak gitu ya. Nah. Kalau banyak. Misalnya dari tanggal. Satu sampai tanggal. Tanggal 28. Atau tanggal. Sekarang 28 ya. Terakhir ya. Tampilkan. Ini ada lima. Nanti ketika dicetak laporan. Maka muncullah nanti dalam bentuk. Lima seperti ini gitu ya. Nah. Ini totalkan nanti. Dari sini. Oke ya. Total transasinya berapa. Membernya siapa. Tanggal-tanggalnya. Dan bukannya. Ini nanti bisa diselesaikan dengan. Kebutuhan atribut Anda gitu ya. Ini nanti kalau kita print. Ke PDF gitu ya. Atau misalnya ke printer bisa. Nah. Ini printernya PDF. Karena belum setting di sini printer. Maka otomatis dia nanti akan berbentuk PDF ya. Misal kita simpan di desktop. Misal disini kita simpan laporan bulanan. Oke. Oke. Nanti akan secara otomatis di. Kita lihat di folder kita. Di desktop. Nanti kita pilih laporan bulanan. Oke ya. Muncul seperti ini nanti. Oke ya. Ini sudah berbentuk seperti ini. Nanti PDF ya. Oke. Nanti tinggal kita rapikan aja. Ini perataannya boleh dilapikan lagi. Atau atributnya mau ditambahkan. Oke. Untuk membuat seperti ini. Berarti apa? Kita siapkan tadi adalah script cetak. Dimana script cetak ini hampir sama dengan laporan dulu tadi. Cuman yang membedakan adalah disininya nih. Kita buatkan disini. Bodinya itu onload print. Jadi dia mengizinkan untuk di print nantinya. Itu saja yang membedakan. Nah yang kedua adalah. Disini karena nanti ada. Ini periode pesanan. Itu ada Indonesian tanggal. Dan ada Indonesian tanggal disini. Saya buat. Oke. Nanti disetting dia ke Inggris tanggal. Sementara kalau kita nyimpan ke dalam table kan. Dia adalah Inggris tanggal. Inggris tanggal itu adalah tahun dulu. Bulan baru. Bulan baru hari gitu ya. Atau tanggal. Kalau Indonesia. Indonesia yaitu adalah hari dulu baru bulan baru tahun. Nah itu. Berarti nanti kita tambahkan disini library nih. Library nanti untuk menyetting yang namanya Inggris nih. Tanggal Inggris kita buatkan nanti adalah. Formatnya dia adalah tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan tanggal Indonesia adalah tanggal, bulan, dan tahun. Kita buatkan sebuah fungsi. Oke. Makanya tadi ada Inggris tanggal sama Indonesian tanggal. Dicetak itu dipanggil. Oke ya. Disini. Itu adalah dari library itu. Jadi kita buatkan library. PHP. Tambahkan disini nanti. Library-nya function-nya ini aja nih. Ini aja. Yang dua ini. Yang di atas itu dihiraukan saja. Ini ditambahkan. Nanti dibuatkan namanya library.php. Disimpan di config ya. Di admin. Oke. Kalau yang lainnya itu hanya perintah get bulan. Saya buatkan. Angka. Oke ya. Dan juga pengaturan minggu gitu ya. Oke. Yang digunakan ini aja. Inggris dan function tanggal. Ini dibuatkan nanti ya. Tambahkan di library. Di config. Oke. Baik. Setelah itu kita lanjut. Kita masuk ke formatnya. Nah ini tadi kita buatkan body-nya. Baru formatnya. Kita buatkan judul ya. Dari periode kapan sampai periode kapan. Ini buatkan nanti. Nah terus nanti buatkan bentuk ininya. Kalau misalnya tanggal awalnya kosong. Maka nanti dia langsung muncul daftar laporan transaksi pemesanan. Tapi biasanya nggak kosong kan. Kita isi gitu. Kalau kita isi berarti ini muncul. Ini ya. Ada periode. Tapi kalau nggak kosong. Maka nanti adalah nggak ada periode seperti ini. Contoh seperti ini. Contohnya kita ini. Nggak pakai ini ya. Contoh kita tadi laporan pertama kali. Nah ini kan belum ada tanggal ya. Kita cetak. Nah maka dia kosong. Maka dia nggak ada periode. Nggak ada tulisan periodenya. Itu maksudnya gitu ya. Oke. Jadi nggak ada tulisan periode. Oke. Berarti ini tadi. Oh ya ini belum simpan tadi ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Spasinya. Nah udah pakai spasi ya. Tadi belum pakai spasi di sini nih. Oke. Sekarang sudah. Aman. Berarti kita lanjut. Isinya. Table-nya. Kita menggunakan table. My.0. Itu artinya nggak pakai garis ya. Di sini hanya. Nggak pakai pencarian juga. Nggak pakai. Pegging table juga. Jadi langsung saja. Isinya apa. Oke ya. Nanti kita tampilkan dari mana. Dari table. Pesanan. Dan juga. Untuk memunculkan nama member. Berarti kita linkkan dengan table member. Yaitu di kode member. Sama dengan kode member. Ini sama seperti tadi. Script. Laporan Vue. Nah. Cuma kita tambahkan di sini ada jumlah bayar. Kenapa ada jumlah bayar? Karena. Hasilnya tadi kan. Hasilnya ada di gini ya. Hasilnya ada total transaksi. Nah. Untuk menotalkan ini. Berarti ini harus ditambahkan dulu. Baru nanti munculkan gitu ya. Berarti kita buatkan di sini jumlah bayar plus sama dengan my data. Diambil dari total bayar. Total bayar per pengesanan gitu ya. Ini di plus. Di jumlah semua. Nomor plus plus. Sehingga nanti. Jumlah bayar ini akan kita tambah. Kita panggilkan di total bayar di sini. Jumlah bayar setelah kurawal tutupnya. Kurawal tutup dari whilenya. Oke ya. Itu penggunaannya. Nah. Kita buatkanlah tampilan untuk isinya. Seperti ini. Sesuai dengan nama attribute attribute di table gitu ya. Nah. Ini kita buatkan satu TR lagi. TR ini untuk apa nih? TR ini adalah. Ini kita rapikan dulu. Oke. TR ini fungsinya untuk menampilkan yang di bawah. Yang di bawah itu yang mana? Yang ini tadi. Nah ini total transaksi. Oke ya. Sehingga muncul itu. Nah. Berarti nanti muncul seperti ini total transaksi nya ya. Berarti kita harus ketika kita pilih misalnya tanggal tadi. Tanggal 1. Sampai tanggal 28. Kita tampilkan. Oke ya. Kita cetak. Maka ada tadi muncul seperti ini. Kita lihat ya. Nah ini muncul total transaksi di bawah. Berarti ini adalah. Kita tambahkan satu TR lagi di bawah. Oke ya. TR lagi. Oke ya. TH nya ini. Kenapa kosong 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 ini? Kenapa? Karena saya buatkan dia mengarah ke sini ya. Ini kosong kosong. Ini kosong kosong kosong. Dan dia berada di sini. Sosbayar di bawah sosbayar. Gitu ya. Itu fungsinya. Oke. Ini kita panggilkan. Jumlah bayarnya tadi. Udah. Oke. Nah. Dengan background nya sedikit white smoke. Artinya dia agak sedikit gelap ya. Nah. Seperti ini. Kalau di ini ya kelihatan. Nah ini. Nah ini. Ini agak sedikit gelap. Nah seperti itu. Nah. Itu untuk membuat script cetak ya. Script cetak. Jadi hampir sama dengan laporan view tadi. Cuma bedanya adalah. Ini ada tambahan unload print. Oke. Itu saja untuk script cetak. Sehingga Anda sudah bisa membuatkan laporan transaksi Anda dengan simple gitu ya. Ada juga dengan menggunakan bantuan pdf sebenarnya gitu ya. Tapi settingan itu agak sedikit rumit. Ini simple. Hanya menambahkan unload print saja sebenarnya. Oke. Itu saja mungkin untuk pembuatan laporan. Jangan lupa. Kalau ini bermanfaat. Jangan lupa. Like. Comment. Serta subscribe. Dan dukung saya untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Terima kasih atas like dan juga terima kasih atas komen dan saya subscribe-nya. Semoga kita sukses semua dan konten ini juga sukses. Terima kasih. Terima kasih.